Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan membahas contoh kasus untuk fungsi produksi Leon TF atau perfect complement dan kita akan menyelesaikan solusi minimum cost-nya. Jadi ceritanya kita diberikan sebuah fungsi produksi itu seperti ini, fungsi produksinya adalah key yang dipengaruhi oleh capital dan labor itu adalah minimum K dibagi 0,4, L per 0,6. Ini sebenarnya sama saja artinya dengan minimum 2,5K, 1,5L. Diketahui bahwa upah itu sebesar 50 atau harga input capital itu sebesar 50 dan untuk harga input capital-nya, rent-nya itu sebesar 20. Nah saya lebih suka untuk menggunakan simbol V untuk rent capital daripada R karena biasanya R itu kita gunakan untuk input land, tapi tidak masalah juga kalau teman-teman ingin tuliskannya dalam R. Nah misalnya, kita mau mentargetkan kuantitasnya itu adalah sebesar 200. Nah jika ditanya bagaimana bentuk fungsi biayanya dan berapakah minimum cost untuk mencapai output yang kita ingin tuju yaitu sebesar 200 unit. Lalu kita juga diminta untuk menghitung kuantitas labor dan capital yang harus dipilih untuk meminimumkan biaya seperti itu. Oke, jadi langkah yang harus kita lakukan adalah, kita harus tahu dulu struktur fungsi biaya ya. Sudah dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa fungsi biaya itu adalah C sama dengan FK ditambah WL. Di mana K dan L-nya itu adalah yang meminimumkan biaya. Jadi kita kasih tanda K star dan L star. Nah kita juga tahu bahwa harga input capital V-nya 20, W-nya 50, maka kita tinggal masukin aja C sama dengan 20K star ditambah 50L star. Nah berarti ini adalah fungsi minimum biayanya. Oke, ini adalah fungsi minimum cost-nya. Nah baru setelah ini kita bisa mencari capital ini ya, besar. Jadi kan kita mau cari dulu nih fungsi biaya minimumnya. Nah, supaya kita tahu nilai biaya minimumnya, berarti kita harus tahu dulu berapa capital dan labor yang meminimumkan biaya. Nah bagaimana cara mencari capital dan labor yang meminimumkan biaya. Nah, kita sudah belajar bahwa di fungsi perfect complement, kondisi yang optimal ya, baik produktivitas maksimum sekaligus biaya minimum, itu tercapai ketika, kalau dulu utility kan alpha X sama dengan beta Y. Nah berarti ini juga sama ya, K per 0,4 itu harus sama dengan L,6. Nah karena kita mau output yang dituju itu 200, berarti kondisi optimalnya itu harus ditunjukkan sebesar min, minimum 200,200. Bagaimana kalau seandainya nanti hasilnya minimum 201,200? Jawabannya outputnya tetap 200, tetapi dia tidak meminimumkan biaya. Kenapa? Karena dia bisa lebih rendah lagi sebenarnya biayanya. Nah, biaya paling rendah untuk output 200 itu tercapai kalau seandainya si K per 0,4 dan L,6 itu nilainya sama-sama 200. Kalau seandainya ada salah satu yang di bawah 200, kuantitasnya pasti di bawah 200 kan. Jadi tidak bisa disebut sebagai kombinasi yang meminimumkan biaya capital labor-nya. Oke, jadi intinya kita harus bikin nilai, ini bisa kita sebut seperti alpha K dan beta L ya. Alpha K sama beta Lnya ini harus sama dengan 200. Berarti kita bikin nilainya seperti ini. Oke, K dibagi 0,4 sama dengan L dibagi 0,6 itu sama dengan 200 atau sebesar Ki. Nah, di sini kita bisa mencari nilai K dan L yang perlu kita gunakan. Ya, gampangnya ini kan 2,5K ya. 2,5K sama dengan 200. Berarti K sama dengan 200 dibagi 2,5. Nah, jawabannya adalah 80. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa capital yang meminimumkan biaya itu sebesar 80 unit. Nah, bagaimana untuk labor-nya? Nah, kan L per 0,6 itu adalah 1,5L. Jadi 1,5L sama dengan 200. Nah, berarti besarnya L itu sama dengan 200 dibagi 1,5. Hasilnya berapa? Nanti kalian bakal dapat hasilnya itu sama dengan 120. L dibagi 0,6 itu, ntar ya, 1 per 0,6 itu. Oh, sorry, 1 per 0,6 bukan 1,5 ya, maaf ya. Ini 1,67 atau 5 per 3. Maaf. Jadi, ini 5 per 3. Berarti ini juga 5 per 3L sama dengan 200. Berarti nilai L adalah 3 per 5 dikali 200. Hasilnya adalah 120. Nah, jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah capital dan labor yang akan meminimumkan biaya untuk mencapai output yang kita targetkan, yaitu sebesar 200. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa capitalnya itu di atas 8, maksudnya, apakah bisa output 200 itu dicapai dengan capital yang di atas 80? Bisa. Tetapi itu tidak meminimumkan biaya. Apakah capitalnya bisa lebih kecil dari 80? Nggak bisa. Kalau memang capital yang digunakan lebih kecil dari 80, bisa dipastikan outputnya juga di bawah 200. Begitu pula untuk labor. Di bawah 120, pasti outputnya bakal di bawah 200. Kalau labornya di atas 120, bisa saja outputnya 200 juga. Tetapi itu juga kombinasi yang tidak meminimumkan biaya. Nah, jadi kita sudah dapatkan fungsi biaya minimum yang ini. Lalu ini kita bisa sebut juga dengan contingent input demand function. Capital dan labor yang meminimumkan biaya. Nah, berarti untuk mencari biaya minimum, kita tinggal masukin nilai K dan L yang optimal ke fungsi biaya minimum. Nah, berarti C sama dengan VK, 20 kali K. Jadi VK ditambah WL. Nah, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu adalah 7.600. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa untuk output sebesar 200, cost minimum yang bisa kita capai itu sebesar 7.600, yaitu dengan menggunakan 80 unit capital dan 120 unit labor. Jadi kalau seandainya costnya di bawah 7.600, sudah pasti kuantitas 200 itu tidak bisa tercapai karena ini sudah biaya minimum. Tapi di atas 7.600 bisa kuantitasnya juga 200, tapi itu bukan cost minimum. Nah, jadi kita sudah dapat ya fungsi biaya minimum, capital dan labor demand function, dan besarnya biaya minimum. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk menggambarkan isocost dan isocquan-nya? Nah, isocost itu menunjukkan kombinasi capital dan labor yang menghasilkan biaya yang sama. Sedangkan isocquan itu menunjukkan kombinasi capital dan labor yang menghasilkan kuantitas yang sama. Berarti kurang lebih isocost itu seperti budget lainnya. Sedangkan isocquan itu adalah indifference curve-nya. Nah, jadi saya akan coba gambarkan. yang pertama-tama kurvanya seperti ini. Ini untuk labor, dan ini untuk capital. Oke. Nah, kita tahu bahwa kondisi yang optimal tadi ketika 80 unit capital dengan 120 unit labor. Nah, berarti misalnya saya ingin menunjukkan, ya jadi ceritanya kombinasinya itu tidak cuma 80-120 ya. Jadi, ini pakai intuisi saja. Oh, berarti 80 sama 120 itu kurang lebih kelipatan 20. Jadi, saya ingin bikin kurvanya itu kelipatan 20 misalnya. Jadi, seperti ini. Ini untuk labor, kelipatan 20. Dan untuk capital saya juga mau bikin dia itu kelipatan 20. Kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kita ingat-ingat ya bahwa Capital dan labor yang meminimkan biaya itu ada di kombinasi 80,120. Jadi, kurang lebih seperti ini. Titik, titik, titik. Jika teman-teman ingin menggambarkannya secara akurat, berarti harus menggunakan penggaris dan ukurannya harus presisi ya. Misalnya, tiap 1 cm itu 21-an, seperti itu ya. Ini karena saya tidak menggunakan penggaris. Berarti ini adalah titiknya. Berarti saya bisa gambar isok 1-nya seperti ini. Gambarnya tegak lurus. Nah, ini Kino 200. Berarti kurva isok 1 ini menunjukkan bahwa capital-nya bisa di atas 80, bisa. Tapi kalau labornya tetap 120, kuantitasnya tetap 200. Makanya dia disebut fixed proportion atau perfect complement kan. Sama, labor bisa ditambah. Tapi kalau capital tidak ditambah, kuantitinya tetap segini. Kurang lebih untuk menggambarkan si titik-titik indifference curve, berarti kita lihat saja perbandingannya 80 sama 120. Berarti kalau misalnya 60 itu pasangannya sama 100 gitu ya. Eh, 80, 120 itu kan berarti si 1,5-nya ya. Jadi, 60 itu pasangannya kurang lebih sama 90 gitu ya. Terus kalau misalnya, jadi kayak buat ini saja ya. Supaya kita nunjukin bahwa ini loh, ini tuh kuantitasnya udah yang paling tinggi gitu ya. Terus 60 sama 90 misalnya ya. Terus kalau 40, 40 kali 1,5 berarti 40 sama 60 gitu. Kalau 20 itu sama 30. Nah, dari kombinasi ini, ternyata ini ya yang paling ini. Nah, sekarang menggambarkan si isocost. Nah, menggambarkan isocost-nya itu kita, apa namanya? Oh ya, pertama rasio K per L-nya itu 2 per 3. Nah, berarti ini kayak kita semacam bikin kurva yang menunjukkan kayak rasio K per L itu 2 per 3. Ini kalau bagus ini harus lurus ya. Jadi K per L sama dengan 2 per 3. Nah, isocost-nya itu kan lihat dari rasio F per W. F per W tadi, V per W itu 20 per 50 atau 2 per 5. Nah, berarti kurang lebih menggambarkan budget constraint-nya itu menggunakan ini, perbandingan 2 banding 5. Jadi misalnya kalau 40 sama 100 gitu ya. Jadi kalau capital yang 40 ini 100 misalnya. Terus kalau 80 itu sama sekitar sama 200 gitu ya. Jadi agak-agak ke sini nih. Nah, pokoknya nanti dibuat seolah-olah jadi seperti ini. Jadi kemiringannya sama seperti ini, terus tarik garis aja. Nah, ini sebagai C0 sama dengan 7.600 gitu. Jadi menunjukkan, oh bener ya, jadi isi isocost sama isocon bersinggungan. Menunjukkan bahwa, oh ini nih capital dan labor-nya meminimkan biaya. Berarti kita tahu berdasarkan teori duality optimum, saat mencapai biaya minimum, dia juga mencapai produktivitas maksimum. Seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi yang meminimkan biaya dengan, jadi kalau kuantitasnya 200, cost 7.600 itu yang paling kecil. Itu kalau dilihat dari segi biaya minimum, tapi dari segi produktivitas, dengan capital labor yang ada, dengan cost yang ada, output yang dihasilkan itu yang paling maksimum. Jadi seperti itu, untuk menggambarkan si isocon dan isocost curve-nya. Ditunjukkan bahwa isocon dan isocost bersinggungan. Yang menunjukkan bahwa ini kombinasi capital dan labor yang meminimkan biaya atau pada kondisi optimal. Jadi seperti itu aja untuk soal perfect complement atau LEON TF pada fungsi biaya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.